Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kania Ditasari Saya dari PGSD kelas D PPG Prajabatan Gelombang I tahun 2024 Universitas Riau Kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2 Pada topik 2, bagian ruang kolaborasi Ada pun di bagian kegiatan pendahuluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siapa dengan Ibu? Iya Oke, selalu kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besiara telah matahari Selamat siap bu Selamat siap bu Selamat siap bu Sini siapa yang tidak hadir? Dedy Keidul Dedy Keidul di kelas 5B kira-kira di lokal 5B ada sebuah pajak ada minah ada minah ada sebuah jahwa ada sebuah jahwa ada sebuah jahwa ada sebuah jahwa di lokal ini banyak ya beragama kira-kira kira-kira materi sebelumnya yang itu tanyakan suku batak baju adatnya kira-kira suku batak suku batak suku batak suku batak suku batak suku batak tetapi meskipun kita berbeda-beda suku bangsa agama tetapi kita tetap lakukan dua atau satu 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 mati semangat kita tetap semangat dulu kita tetap semangat dulu kita tetap semangat yang enggak suku batak suku batak dimana pada kegiatan pendahuluan sebelum yaitu dalam kegiatan pendahuluan guru kurang melaksanakan menyanyikan profil pelajar Pancasila nah nanti video selanjutnya akan ditampilkan bahwa guru sudah melaksanakan menyanyikan profil pelajar Pancasila dimana meskipun tidak diwajibkan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka dapat memberikan banyak manfaat positif bagi perkembangan siswa dimana kabarnya hari ini Alhamdulillah tetap semangat dua biasa dua ibu memulai pembelajarannya kita menyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila apa itu ini satu dua tiga belajar Pancasila melihat dan berkabat pada Tuhan yang esan dan berkabat dan berkabat bahwa yang mendiri beratik dan berkabat kita masuk ke kegiatan inti oke dan tira-tira ini gambar apa ini ini di bawah ini ada apa simbol 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 sebelum kita bahas simbol 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 kita bahas secara luar hindu ya nah ini merupakan simbol 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 ini dia berapa dari bahasa sang sekerta nah kalau tidak tahu bahasa sang sekerta itu bahasa lama ya kemudian semua yang ini dia diambil dari kalimat siapa yang tahu siapa yang tahu apa berbeda-beda tetap dari prinsip dari prinsip ini kan kita di sini ada berapa kelompok 4 ada 4 kelompok ibu tunjuk ya di sini kelompok 1 di sini kelompok 2 di sini kelompok 3 di sini kelompok 4 jadi katanya terima kasih kalau di sini kan ada contoh ada contoh tentang Terima kasih. 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 Terima kasih.